Intro Di video kali ini, saya mau membahas tentang Running Text. Tulisan berjalan atau yang kita kenal dengan Running Text dapat digunakan sebagai media informasi atau sebagai media promosi. Running Text dapat kita jumpai di jalan, ruang publik, atau tempat beribadah. Intro Jadi, disini kedatangan sebuah paket Running Text dari Talet. Ini adalah Running Text paket lengkap atau tinggal pakai. Di sini terdapat buku manual dan CD driver. Intro Terdapat stacker yang kita hubungkan pada listrik. Terdapat juga USB female. Intro Dan terakhir, terdapat 3 buah bracket L. Intro Dengan satu warna, yaitu warna merah. Untuk ukuran Running Text ini yaitu 32 x 96. Sebenarnya, Running Text memiliki beberapa warna tunggal. Mulai dari warna kuning, putih, merah, biru, dan hijau. Dan bahkan dalam satu modulnya sudah ada yang full warna atau RGB. Sebelum kita coba Running Text ini, kita lihat dulu bagian dalam Running Text ini. Buka semua baut-bautnya pada penutup belakang Running Text-nya. Intro Jadi, Running Text ini menggunakan 6 buah modul yang setiap modulnya menggunakan ukuran 32 x 16. Intro Menggunakan kontroler kartu HDW60. Jadi, kontroler ini bisa menggunakan USB dan Wi-Fi. Intro Untuk power supply-nya menggunakan tegangan 5V 40A. Untuk power supply-nya menggunakan kontroler kartu HDW60. Oke, langsung kita hubungkan running text ini pada listrik. Untuk mengontrol atau mengoperasikan running text ini, sebenarnya ada dua cara. Cara pertama, kita bisa mengontrolnya melalui komputer dengan menginstall CD driver-nya. Dan kita hubungkan USB female ini pada komputer. Tapi, disini saya hanya menggunakan cara yang kedua. Yaitu kita bisa mengontrolnya melalui smartphone. Install aplikasi LED art pada smartphone. Download aplikasinya di Play Store. Jika sudah, buka aplikasinya. Dan kita harus menghubungkan Wi-Fi smartphone kita pada Wi-Fi running text-nya. Pilih tampilan baru untuk menambahkan perangkat. Di sini, kita bisa mengubah nama tampilan sesuai yang kita inginkan. Dan kita juga bisa mengubah ukuran layar. Tapi, disini kita tidak perlu mengubahnya, karena sudah otomatis sesuai. Di aplikasi ini, kita tentunya bisa membuat text custom. Kita bisa mengubah font, ukuran, tebal, kemiringan, garis bawah, dan tata letak tulisan. Di sini juga terdapat beberapa efek animasi. Kita juga bisa mengatur kecepatannya. Terdapat juga beberapa pilihan bingkai. Jika sudah, kita bisa mengirimkan program-nya pada running text-nya. Pada mode text ini, juga terdapat beberapa animasi latar belakang. Tapi sayangnya, karena running text ini satu warna, jadi beberapa animasi tidak berfungsi dengan baik. Selain bisa menampilkan text, kita bisa menampilkan jam, tanggal, bulan, dan tahun. Dan jam ini memiliki format analog dan digital. Kita juga bisa menampilkan gambar. Pilih foto atau gambar pada perangkat yang mau ditampilkan. Dan kita juga bisa menampilkan beberapa media dalam satu layar running text ini. Kita juga bisa menampilkan suhu dan kelembaban. Kita juga bisa menampilkan suhu dan kelembaban. Terdapat juga waktu. Tidak hanya itu. Di sini terdapat hitungan. Dan terakhir, terdapat kata-kata animasi. Tidak jauh berbeda seperti menambahkan teks sebelumnya yang membedakan teksnya dapat bergerak seperti ini. Dan di sini terdapat beberapa animasi yang bisa kita pilih. Terima kasih telah menonton! Kita juga bisa mengatur tingkat kecerahan. Di aplikasi ini juga terdapat remote kendali jarak jauh yang fungsinya bisa mematikan atau menghidupkan teksnya, mengatur tingkat kecerahan, dan lain-lain. Kita juga bisa mengubah nama wifi dan password running text ini. Dan kita bisa melakukan tes layar apabila terjadi masalah pada running textnya. Terima kasih telah menonton! Jadi, seberapa besar pemakaian daya running text ini? Running text ini memakan daya sebesar 65W saja jika semua LED-nya menyala. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!